hai oke jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan membuat model agito dari kubus ya kita pilih general kemudian kita bentuk ya kita bentuk kubusnya ini rupai kepala dulu tidak lupa kita kita aktifkan dulu modifier-nya mirror ya Hai mirror kemudian kita aktifkan lagi subdivision service Oke subdivision service sudah aktif mirror sudah aktif di mirrornya kita cek di klipingnya kemudian kita pilih empat sudut ini kita klik X kita hilangkan face-nya di sini saya belum menginstall screencast key ya tapi saya akan jelaskan apa saja yang saya klik ya biar mempermudah kalian dan mengikutinya nanti oke setelah itu kita belah pakai kontrol R ctrlr kita belah hai oke Hai ini kita aktifkan X-ray X-ray kita aktifkan kita tekan antar tiga di penomboran samping perata kiri hai oke Ayo kita belah itu bagian hai 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 ini kita skala kita tekan S ke dalam kita gunakan shadingnya smooth, klik kanan shade smooth kemudian kita ke sini ke objek data properties kemudian kita klik normal kita klik smooth disini kita bisa atur di 60 derajat yang ini kita bisa pertajam langsung shift A pertajam ini juga shift A pertajam kemudian kita bisa mengatur pandangan perspektifnya ya kita tekan N kalau kita di view focal length kita kasih 200 kita focal length 200 biar tidak terlalu distorsi kemudian kita bisa terima kasih selamat menikmati sambil kita lihat ya bentuk kepalanya jika bentuknya sudah seperti yang kita kehendaki kita nanti bisa mengaplikasi bentuk sementara seperti ini dulu kita tidak langsung membuat ini ya ini saya akan menggunakan teknik bulin ya pemotongan atau penggabungan objek jadi ini saya pakai bentuk kasarnya saja dulu karena pada nantinya akan saya potong-potong menggunakan modifier bulin ya bulin modifier ini saya kesampingan dulu kemudian saya bikin objek lagi di di ini perpotongannya ya perpotongan dari ini saya tekan angka 3 rata kiri kemudian saya bikin garis bantu seperti ini saya kembali lagi ke sini saya tambahkan mesh saya pindah ke depan seperti ini kemudian masuk ke objek mode kita pilih seperti biasa kita pilih ini kemudian kita mirror kita clipping ya kita buang empat sisi ini oke eh empat sudutnya itu kita buang jadi kita hanya buang mukanya ya sisinya kemudian kita geser ke X oke setelah kita geser kita tambahkan on effect lagi nah kemudian kita tekan ini X-ray kita tekan ctrl R kita drag ke atas bagi menjadi beberapa bagian kita bagi eh ini dulu kita bagi 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 tengah dulu oke oke lalu disini kita bagi lagi kita bisa bagi lagi langsung bagi dua saja oke jika sudah begini kita kembali lagi ke objek yang pertama kita panggil satu modifier kemudian kemudian kita panggil kemudian ini di difference kita klik pipetnya ya seperti ini oke kemudian kita pilih objek ini kita sembunyikan dulu setelah objek kita sembunyikan ini ini bisa kita hilangkan karena sudah tidak kita perlukan lagi ya oke sekarang kita bikin clip lagi kali ini saya akan membuat dagunya saya akan bikin dagunya ya oke kita masuk ke modifier mirror clipping kemudian kita tab edit mode kita pilih empat sisinya ya empat sisinya kita pilih dengan cara tekan shift klik di bagian yang kita inginkan kemudian kita X kita hilangkan face nya kita bentar jadi tampilan X-ray itu sangat berguna sekali untuk pemodelan ya kita bisa memilih di bagian yang belakang soalnya kalau kalau tampilan X-ray tidak kita aktifkan kita tidak bisa memilih vertek yang di belakang tapi kalau kita aktifkan kita bisa memilih dan nama di balasinya sesuai Hai keinginan kita Oke saya lanjut ya hai 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 tombol shortcutnya adalah alt plus X itu tombol shortcut untuk ini apa namanya dari X-Ray kita panggil Knight tool tekan K ya hai 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 ini kita bisa tekan k lagi untuk sementara kita abaikan dulu permasalahan topologinya bisa kita atur belakangan kita bisa masuk ke face kemudian kita tekan i terus di insert ini kita uncheck boundary ini fungsinya jikalah boundarynya kita cek yang terjadi seperti ini tapi kalau kita uncheck yang terjadi adalah seperti ini oke kita geser ke dalam oke kita bisa tambahkan lagi untuk membuat mulutnya sekarang ya seperti biasa kita panggil hero click tekan tab jika kita dalam mode face kita langsung pilih satu saja salah satu yang kita mau hilangkan oke kita klik x near face oke kita kembali ke mode vertex atau mode sudut klik g x nah seperti ini kemudian aktifkan lagi x-ray nya kita tampilan rata kiri rata kiri kita tampil dan ya kita ke depan sini 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 ini ini kita lihat tampilan biasa kita seperti apa hasilnya seperti ini tampilan biasanya aktifkan lagi x-ray kita belah ctrl r kita pilih dua sudut di depan tampilan depan biar agak sedikit melengkung x-ray kita matikan kita lihat hasilnya seperti ini seperti ini kita bisa menggunakan tampilan smooth masuk ke sini ini ini juga kita bisa tampilan smooth auto smooth oke auto smooth kita bisa setting di 60 degree atau kalau ini 40 degree aja yang di sini kita bisa setting di 60 peran halus setting di 53 oke setelah ini kita bisa mengkoreksi bentuk helmnya lagi rata kiri tampilan rata kiri jadi enaknya pakai modifier itu selama kita belum mengaplikasikan kita bisa apa namanya memanipulasi lagi setelahnya ya jadi jika ada yang mau kita koreksi kita bisa gampang untuk mengkoreksinya seperti ini contoh bila kurang bulat atau terlalu bulat kita bisa dengan mudah untuk menyesuaikan ya oke setelah itu saya akan membuat ini apa namanya tanduk tanduknya akan saya buat ya hmm mesh iya nanti sebentar mesh nanti dro tapi selesaikan ini dulu maaf anak saya memanggil tadi hmm seperti biasa kita pilih empat karteknya ini kemudian kita tekan X dan kita hilangkan face nya setelah kita hilangkan setelah kita hilangkan lagi video akan saya pause dulu nanti saya sambung lagi setelah jadal waktu tersisa ya oke terimakasih sudah menonton sampai jumpa terimakasih terimakasih terimakasih